Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda online ku Salam sehat dan sejahtera selalu Selamat datang kembali ya Di channel Bunda Efena Daily Vlog Channelnya ibu rumah tangga Yang selalu bersemangat tentunya Untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah Gak ada yang ngebantuin bun Jadi harus tetap menguatkan pundak Agar tetap ceria dan bersemangat Untuk menyelesaikan semua urusan-urusan rumah Gimana nih kabarnya bunda-bunda online ku Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Keluarga dan anak-anak semuanya sehat Dan bunda juga tentunya sehat ceria selalu ya Pengen berbagi video lagi nih Dengan bunda-bunda online ku Yang menjauh disana Jangan bosan-bosan ya Pentengin video kita Kali ini tuh bunda efek berpindah dapur Yang tadinya di dapur sendiri Dapur ungu tercinta Dan sekarang mau pindah ke dapur temen Yang hobinya Sukanya warna hijau gitu Jadi nanti susunan dapurnya hijau-hijau gitu bun Oke deh bunda-bunda online ku Sekarang kita tuh pengen masak Ya biasa lah ya Alat-alat tradisional lagi nih masakannya Pengen ngolahin sayur pakis Pengen bakar ikan Pengen buat Itu parede udang gitu ya Ikan apa Udang kuah gitu ya Dan tentunya Kalau bunda-bunda pada penasaran Pentengin terus ya Aktivitas kita Sampai selesai nih Proses masak-masaknya Siapa tahu bisa jadi referensi Untuk bunda-bunda online ku Jadi menu santap Bersama dengan keluarga Semua tenaga dikerahkan Baik ibu-ibu Maupun anak-anak gadis ini Yang menurut kita tuh udah bisa banget Dianya turun ikut ke dapur ya Jadinya Bunda itu minta dia ngebersihin udang Udangnya tuh cuma dibuang saja tuh Apa ya kayak Benang-benang kepalanya gitu kan Dikeluarkan Dibersihkan Terus dicuci Nanti langsung direbus saja Dengan beberapa bumbu-bumbu Olahan khas Yang bisa kita gunakan Membuat makanan Jadi nikmat gitu ya Lanjut juga Bunda Evi tuh minta mereka Cuci ikan Karena nanti juga Kita akan bakar ikan Oke deh Langsung saja Kita masuk ke Dapur hijaunya Ini dia dapur hijaunya bun Aktivitas bunda Evi Di dapur ini Tentunya bersemangat Dengan hijau-hijau Yang terlihat Nampak jelas di depan mata Oke deh Langsung saja Bunda Evi mau buat Kuahan udang Disini namanya Parede udang Itu bumbu-bumbunya Ada kecomrang gitu Yang tadi bunda Evi beli di pasar Jadinya tadi tuh sebelum Ke rumah teman Bunda Evi lanjut Pasar dulu Untuk beli Belanja beberapa perlengkapan Tapi karena bunda Evi Nggak sanggup Untuk ngebawain Jadi diojekin saja Barang-barangnya Oke ya Kita lanjut lagi di perbumbuan Untuk udangnya tadi Itu ada kecomrang Kecomrangnya ditumbuk halus Bukan ditumbuk halus Ngapasih Digeprek-geprek gitu ya Kecomrangnya Kemudian nanti ditambahkan Tomat juga Ditambahkan Daun bawang Daun Seledri juga Ditambahkan gitu Dicemplungin aja semua Sampai air mendih Dan dimasukkan Nggak mesti sih Pilihannya ada dua Mau didihkan airnya dulu Atau langsung saja Nggak jadi masalah Bunda Evi ini langsung saja Biar bisa cepat aja lah ya Gitu Dan kalau ngerebus udang Kan nggak yang lama-lama ya Oke Tadi bunda Evi itu Udah siapkan udangnya Dan juga Kecomrangnya Sekarang mau Potong-potong tomat dulu Yang akan dimasukkan Kedalam Tambahan bumbu ini Dan seperti biasa lah ya Perbumbuan garam Kalau pengen nambahin penyedap rasa Juga boleh Nggak juga boleh Karena udang itu Rasanya udah gurih banget Dan disini Bunda Evi itu Nggak nambahin Apa-apa lagi ya Kecuali garam doang Karena gurihnya itu Udah terasa banget Kalau udang mah Tambahkan daun bawang gitu ya Bunda-bunda coba deh Pokoknya ini Cemplung-cemplungin aja Semuanya ke dalam Kemudian direbus Insya Allah Tes-tes rasa Keasaman Dan juga rasa Asinnya Kalau udah pas Udah diangkat deh Pokoknya enak banget Segar banget nih Makanannya Bunda Evi itu suka banget Karena emang Nggak bikin enak gitu ya Dianya segar banget gitu bun Jadi kadang Kalau kita makan udang itu Bikin enak Kalau misalnya diolah seperti ini Nggak-nggak yang bikin enak Karena ada Rasa segar dari kuahnya gitu ya Kuah asamnya Bunda Evi rebus dulu nih Kuahnya Setelah itu Nanti Kalau mulai mendidih Bunda Evi akan masukkan Udangnya Dan nggak usah direbus lama Direbusnya sebentar saja Karena udang Emang gampang matang kan bun Kalau bunda-bunda online ku di rumah Paling senengnya nih Udang diolah kayak gimana tuh Tolong dimasukkan ke kolom komentar ya Siapa tahu Masakan bunda Bisa jadi referensi juga Buat bunda Evi Tapi yang jelas Menu ini itu Kesukaan semua orang di rumah bunda Evi ya Jadinya bunda Evi tuh pengen nyobain juga Ke teman-teman kerja gitu ya Teman-teman beraktifitas dengan bunda Evi Setiap harinya tuh Menu ini Dan kalau misalnya suka ya Alhamdulillah Mereka mah bisa coba juga Oke nyambi masak Ada peralatan yang kotor Bunda Evi langsung cuci saja ya Udah kebiasaan di rumah Kayak gitu Jadi kalau misalnya air ngalir di rumah Kan ya seperti biasa lah ya Langsung cuci-cuci saja nih Perlengkapan-perlengkapan Yang tadi digunakan Biar masak selesai Dan dapur juga jadi beres Nggak yang berantakan gitu Oke deh Bunda-bunda online ku Pengen sapa-sapa dulu nih Bunda-bunda online ku Yang sudah sering mampir Di channel bunda Eviana Daily Vlog Terima kasih ya bunda Tanpa support dari bunda-bunda online ku Apalah arti dari video sederhana bunda Evi ini Sederhana banget ya Nggak ada yang spesial-spesialnya Nge-recordnya juga biasa banget Ngeditnya juga Hasil ngeditnya juga yang biasa banget Tapi ya insya Allah bunda Evi Tentang bersemangat Untuk berbagi aktivitas Dengan bunda-bunda online ku Dan buat bunda-bunda online ku Yang baru mampir Baru mengenal channel bunda Eviana Salam kenal ya bun Saya bunda Evi yang tinggal di Soroako Kabupaten Luwut Timur Ibu satu orang anak laki-laki Yang selalu bersemangat Untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan rumah Tinggal di rumah kayu sederhana Di atas danau bun Jadi kita tinggalnya tuh Di rumah danau Buat yang penasaran Yuk kumpul di rumah bunda Evi Kita meet up aja Nyoba-nyobain tidur di atas rumah danau Yang rumahnya tuh kadang bergoyang Kalau misalnya lagi ombak keras Oke deh bunda lanjut lagi Bunda Evi masak ya Menyelesaikan masakan hari ini Karena kita tuh pengen makan bareng Semua kru-kru gitu Kru-kru rempong Kru-nya mama-mama gitu ya Kita pengen makan bareng Makannya ala-ala Makanan tradisional gitu ya Kalau bunda-bunda online ku Makanan tradisional di daerahnya Kayak mana tuh Seperti apa sih Dimensipkan sendiri di kolom komentar ya Supaya bunda Evi juga tahu Apa makanan tradisional dari bunda-bunda online ku Di daerahnya masing-masing Kalau bunda Evi mah Ya kayak gini lah ya Sayur pakis yang dibuat lawak Ya mirip-mirip lah sayur urak gitu Di vlog sebelumnya juga sudah ada Tapi karena ini emang Makanan yang sudah sangat merindukan banget ya Rasanya rindu banget gitu Kalau misalnya kayak sebulan gak makan Apalagi kalau sampai 2 bulan 3 bulan gitu Aduh rasa-rasanya nyari gitu ya Sayur lawak ini Lanjut deh bunda Evi rebus airnya dulu Setelah airnya mendidih Barulah sayurnya tuh Dimasukkan ke dalam air Yang sudah mendidih itu bun Direbus sesuai dengan Kadar matangnya dia ya Jangan yang kelembekan banget Kalau misalnya Bunda bingung gimana sih Cara ngukurin gitu ya Ambil satu dari Daun pakis atau batang pakisnya gitu Kalau udah rasa-rasanya Gak yang keras banget gitu ya Langsung diangkat saja Karena dia juga akan jadi matang sendirinya Kalau diletakkan di wadah yang Dianya bergerumul dan padat gitu kan Akan jadi matang dengan sendirinya Oke deh bunda-bunda online ku Masak sayur pakis tuh Gak yang ribet-ribet banget ya Gak yang sulit gitu Cukup ditambahkan dengan Sangrai dari Kelapa Parutan kelapa gitu Tambahkan cabai Tambahkan garam gitu Penyedap rasa kalau mau Dan juga asam Kalau misalnya Gurih dari garamnya Dan juga asamnya itu pas banget Cabainya juga udah pas banget Pokoknya enak dah gitu ya Dan emang sih ini jenis masakan Yang kurang sedap gitu Kalau gak pedas Kurang sedap aja rasanya gitu Jadi kalau buatnya itu yang bener-bener Pedas dan bikin lidah kayak Aduh ampun, ampun Baru dia terasa nikmat Atau mungkin karena Evie suka Bunda Evie sukanya Cabai kali ya Makan cabai gitu Udah kebiasaan Jadi kalau masak sayur lawa tuh Yang bener-bener pengen Extra hot gitu Dan bukan mamak-mamak rasanya ya Kalau misalnya masak tuh Gak digelendotin sama si kecil gitu Bajunya ditarik lah Bajunya inilah Sanalah situlah gitu ya Tapi bunda Evie tuh minta Si kakak-kakak ini Ngejagain dia Supaya masakan tuh Bisa cepat kelar Kalau misalnya dia Ngegelendotin terus kayak gitu Pengennya Narik-narik bunda Evie terus Diajak main gitu ya Kapan lah selesai masaknya gitu ya Tapi kalau main sama kakak-kakak Mahdi nya gak yang kerasa Kayak gimana banget ya Ribetnya tuh main sendiri Tapi kalau misalnya main bareng tuh ya Waktu serasa kayak gimana gitu ya Oke deh lanjut Bunda Evie mau ulet cabai dulu Untuk campuran dari sayur pacis ini Untuk cabainya banyak banget kan Banyak kan Tapi kan teman-teman Bunda Evie tuh Mereka gak makan cabai banyak Jadi jujur deh Ini sayur pacisnya Bunda Evie tuh cabainya didikitin aja Ya Jadi gak yang pedes gitu Supaya anak-anak juga bisa makan Dikit saja Bunda Evie kasih cabainya Yang banyak tadi itu Bunda Evie kan jadikan Sambelan asam Atau cobek-cobek gitu Cobek-cobek ala bunda Evie Yang dicampur dengan Jeruk nipis Atau jeruk limau Atau jeruk susu Tapi paling cocoknya Kalau bikin sayur lawa itu Emang menggunakan Sayur Apa kok sayur sih Jeruk susu gitu Bon Ya Aromanya tuh Dapat banget Gak tau ya Kalau di luar Area Sulawesi itu Apakah jenis jeruk ini Atau gak ada Atau tidak gitu ya Tapi kalau di Sulawesi Insya Allah Ini masih bisa dapat Kita temukan Walaupun sekarang Itu udah agak langkah Gitu ya Gak yang Kayak dulu banget Terasa-harusnya itu Bunda Evie masih kecil Batang jeruk seperti ini Itu udah Mudah lah kita Dapatkan Batangnya minta sama tante Minta sama tetangga Gitu udah dapet buahnya Sekarang mah belinya Dapat berapa ya Harganya tuh Bisa 35 ribu Gitu ya Tiga buah gitu Kecil Harganya 5 ribu Ya lumayan mahal lah ya Oke deh Jadi nih Garamnya dicampurin Cabainya dicampurin Jeruknya dicampurin Satu wadah gitu Kemudian disiram lah Ke Sayur pakisnya Gitu ya bun Pedas Dan tidak pedasnya Seselera bunda Bahkan pedas Dibanyakin aja cabainya Gitu dan emang Enaknya tuh Kalau dia pedas Setelah itu ya Di uuk-uuk Seperti ini bun Enaknya tuh di uuk-uuk Bukan yang di Aduk pakai sendok Tapi pakai tangan Gitu ya Bunda Evie sudah lapisi tangan Dengan Itu plastik Plastik makan Gitu ya Jadi aman Bunda-bunda Online ku Di rumah Coba dong Menu yang satu ini Dijamin ketagihan Gitu ya Pokoknya rasanya Nampol gitu Sayur pakis Atau lawak pakis Ini rasanya Gak ada duanya Pokoknya makanan spesial Yang lain Lewat Kalau ada ini Bunda-bunda Online ku tahu Nggak ya Yang namanya Dane Rasa-rasanya Orang selalu Selalu Pada tahu Ini cocok Dimakan Dengan sayur Pakis Ini Tuh direndam Dulu Dengan kuah Ikan kuah Gitu Atau parede Ikan Gitu kan Setelah itu Dimakan Dengan sayur Ini Rasanya Nampol Bun Oke Ini teman Bunda Evie Bunda Ilah Lagi Bunda Minta Dianya Ulek Kacang Gitu Untuk sambalan Anak-anak Karena kan Banyak Anak-anak Ya Tadi Bunda Evie Buat Sambalnya Yang Pedas Gitu Untuk Bunda Evie Ini sambal Kacang Buat Anak-anak Saja Gak Pedas Gitu Dan Jadinya Ada Dua Jenis Sambal Yang Akan Kita Sajikan Untuk Makan Kali Ini Jadi Jangan Menganggap Anak-anak Itu Mereka Gak Makan Sambal Ya Bunda Evie Mereka Makan Sambal Jadi Buat Sambal Kacang Untuk Mereka Ini Adek Afkar Halo Adek Afkar Sehat Selalu Teman Nongkinya Baby El Teman Bermain Gitu Lanjut Bunda Evie Mau bersih-bersih Kompor Dulu Karena Masakan Sudah Mateng Dan Kompor Ini Pengen Di Istirahat Dulu Dari Masak Gitu Kan Jadi Bunda Evie Lap-lap Dulu Yang Perlu Dilap Dibersihkan Gitu Dan Juga Dirapikan Yang Bisa Barang-barang Yang Bisa Dirapikan Cuci Seperlunya Barang Yang Sudah Tidak Digunakan Dan Sekarang Bunda Evie Lagi Sangrai Sagu Yang Dicampur Dengan Kelapa Daerah Kita Sini Itu Namanya Sinole Ini Makanan Tradisional Banget Makanannya Nenek Saman Dahulu Tapi Jujur Ini Tidak Jadi Dia Lengket Di Wajan Dan Tidak Yang Bisa Diaduk Bunda Evie Sudah Minta Tolong Bunda Ila Untuk Dibantuin Dan Ternyata Jujur Ini Tidak Berhasil Jadinya Kita Tinggal Aja Kita Biarin Aja Dan Sudah Kita Prepare Untuk Ikan Bakarnya Lagi Sebentar Lagi Kita Akan Makan Gitu Bun Ini Dia Proses Bakar Ikannya Ada Bunda Ikrar Yang Stay Membakar Ikan Agar Kita Bisa Makan Aroma Ikan Sudah Menusuk Hidung Sampai Kelambung Ya Sudahlah Bunda Bergegas Saja Untuk Menyiapkan Perlengkapan Perlengkapan Makannya Kita Karena Kita Pengen Makan Bareng Awalnya Pengen Pakai Daun Pisang Tapi Sudahlah Ribet Lagi Ambil Daun Pisang Jadi Sudah Gelartikar Saja Bunda Bunda Menyiapkan Masakan Masakan Yang Tadi Bunda Sudah Masak Ada Sayur Pakis Ada Kebiasaan Yang Ada Di Rumah Terbawah Untuk Menyajikan Makanan Makanan Dimanapun Kita Berada Jangan Salkok Dengan Anak Anak Itu Yang Semangat Sudah Pengen Nyobain Makanan Kita Hari Ini Mereka Itu Excited Karena Mereka Ikut Membantu Untuk Menyelesaikan Masakan Kita Hari Ini Jadinya Rasa Rasanya Bersemangat Untuk Makan Oke Bunda Bunda Online Temenin Kita Makan Yang Lagi Pada Laper Ambil Makanannya Karena Jujur Ini Sedap Nikmat Masakannya Apalagi Makannya Rame Rame Kayak Gini BBL Ikut Minta Makan Juga Dianya Mau Duduk Rapi Laper Jadi Bunda Evie Pengen Ngerapiin Dia Memastikan Makanannya Ada Dan Piring Tersedia Supaya Bisa Makan Bareng Teman Temannya Dia Oke Bunda Bunda Online Rasa Rasanya Kita 15 Menit Sudah Berlalu Dan Semoga Bunda Bunda Online Ku Tidak Bosan Untuk Pantengin Video Bunda Evie Ini Yuk Kita Makan Bunda Ambil Makanannya Dan Kita Makan Bareng Oke Cukup Sampai Disini Dulu Cuap Cuap Bunda Maaf Apabila Ada Belibet Maaf Apabila Ada Kata Yang Tidak Mengenakan Di Hati Maaf Apabila Video Ini Sangat Sangat Tidak Membuat Hati Bunda Gembira Tapi Semoga Menginspirasi Bunda Bunda Online Ku Untuk Senantiasa Bersemangat Masak Di dapur Baik Di dapur Sendiri Maupun Di dapur Orang Lain Bawa Kebiasaan Kebiasaan Baik Cuci Piring Bersih Bersih Gitu Gak Yang Ditinggal Tinggal Dapurnya Kotor Oke Bunda Cukup Sampai Disini Dulu Bye Bunda Sampai Ketemu Di video Berikutnya Wassalamualaikum Bunda Bunda